Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, takut semakin mendalam. Halo adik-adik, selamat hari minggu. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online terakhir kita ya. Nanti minggu depan adik-adik ke gerejanya bareng sama mama papa. Oke sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjangkan kehadiratmu ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat bangun, kami masih bisa menikmati udara segarmu itu dengan sangat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai kebaktian sekolah minggu HKBP Pondoklapa Bapak. Kiranya kau memberkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kiranya kau juga mau ajarkan kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan, memuji dan memuliakan namamu saja Bapak untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu nanti ya dua lagu yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Salam adik-adik, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pertama, dia lahir untuk kami. Bang Renat mulai. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Siapa? Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selama. Sekali lagi. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Siapa dia? Siapa dia? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selama dunia. Adik-adik tetap berdiri ya, kita mau nyanyi lagu kedua, Yesus kekasih jiwaku. Bang Renat mulai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbit, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji, ku puji, dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji, ku puji, dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal, telah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara, khususnya anak-anak kami sekolah minggu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Advent, anak-anak kami sekolah minggu. Selamat bersuka cita, selamat merayakan dan menantikan juga kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu Advent yang ketiga. Anak-anak kami sekolah minggu. Amang ingin bertanya kepada kita semua. Baik semua yang ada di rumah ya sekarang ya. Sudah berapa lama kita ibadah sekolah minggu di rumah anak-anak kami? Sudah hampir dua tahun ya, belum ya. Masih satu tahun setengah ya, lebih kurang ya. Sudah lama kita tidak bersama lagi ibadah seperti biasa di gereja Tuhan, di baik kudus ini ya. Tapi Amang ingin menyemangati kita semua sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah seperti biasa yaitu melalui ibadah live streaming atau rekaman ya. Tapi tidak mengurangi semangat dari anak-anak kami ya. Tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Baik adik-adik kita semua, firman Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini, saya bacakan untuk kita yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang pertama dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malah Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubu dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami, Sekolah Minggu, HKB Pondok Lapa, kita bersuka cita hari ini, karena sekalipun kita masih berada di Minggu Advent yang ketiga, tapi firman Tuhan hari ini, telah menunjukkan dan memperlihatkan kasih anugerah Tuhan yang sangat-sangat besar, yaitu dengan kelahiran Sang Mesias, kelahiran Yesus, kelahiran Juru Selamat kita, Juru Selamat manusia, Juru Selamat dunia, yang dinamakan atau disebut Immanuel. Anak-anak kami, kalau mungkin ditanya satu persatu, pasti tahulah, karena anak-anak Sekolah Minggu Pondok Lapa itu kan, selain beriman yang tinggi, hidupnya disiplin, pasti pintar lah. Walaunya, guru-gurunya juga, kakak-kakak, abang-abang, guru-guru Sekolah Minggu kan pintar-pintar juga, dan baik-baik juga, ya kan? nah, pastilah, kita semua sudah pernah, mendengar tadi firman Tuhan, membacanya, dan juga, mendengar cerita-cerita Alkitab, tentang kelahiran, dari Tuhan kita, Yesus Kristus. yang pertama, perlu saya, ingatkan juga, kepada anak-anak Sekolah Minggu, sekalipun sudah pernah didengar ya, bahwa, kedatangan, kelahiran, dari Tuhan kita, Yesus Kristus itu, sudah, lama, dinubuatkan, dinubuatkan maksudnya adalah, dijanjikan, kelahirannya, jadi, kelahiran Yesus itu, tidak datang tiba-tiba di adik kami, tetapi, sudah direncanakan, kelahirannya, ke tengah-tengah dunia ini, dinubuatkan, oleh para nabi-nabi, baik, nabi Yesaya juga, nabi Yiremiah juga, nabi Hezkel juga, dan, nabi-nabi kecil, siapa yang tahu, ada berapa nabi-nabi kecil, ada 12 ya, nah, salah satu, nabi yang menubuatkan, kelahiran, Mesias itu, misalnya, dari nabi kecil ya, nabi Mika, Hagai nanti ya kan, nah, selain tadi dari, ketiga nabi besar, Yesaya, Yiremiah, Yesaya, jadi, kedatangan, Yesus, ke dunia ini, sebagai juru selamat, kita, juru selamat manusia, juru selamat dunia, sudah, dinubuatkan, atau dijanjikan, kelahirannya, oleh nubuatan, para nabi, nah, di natskita tadi, dalam Injil Matius, pasal satu ini, ini adalah, perwujudan, dari nubuatan itu, jadi, Allah tidak, hanya berjanji, tapi, Allah, mewujudkan, apa yang telah dijanjikannya, yaitu, kelahiran putranya, kelahiran, Mesias, Mesias itu adalah, yang diurapi oleh Tuhan, nah, Yesus, yang lahir di kandang domba, di, Bethlehem itu, itulah, juru selamat, yang kita, rayakan nanti, tanggal 25 Desember, kita, akan merayakan, perayaan, Natal Sekolah Minggu, pada hari, Sabtu, tanggal, 18, Desember, 2021, berarti, tinggal berapa hari lagi, sekarang kan tanggal 12, berarti, sekitar 6 hari lagi ya, nah, kita harus semangat, kita harus siap-siap, jadi, kalau, sudah ada, baju barunya, ya, jangan dulu dipakai ya, nanti pas, pas hari Natal dipakai ya, Natal Sekolah Minggu ya, yang belum, masih, yang belum ada, masih, ada kesempatan membeli, tapi, enggak harus juga, adik-adik kami ya, yang, lama-lama juga bisa, tapi, kalau masih muat ya, nanti, tinggal, dicuci, dikasih pengharum, pastilah, sama dengan, tahun-tahun kemarin, semangat kita, tidak boleh kendur, karena, Mesias, Juru Selamat, sudah ada di tengah-tengah kita, dan, kita akan merayakannya tanggal 18, dan juga secara bersama-sama, semua akan merayakannya, umat Kristen di dunia ini, pada tanggal, 25, yang akan datang, nah, apa yang, yang mau kita, renungkan, melalui, firman Tuhan hari ini, adik-adik, yang pertama, kelahiran Yesus Kristus, selain dijanjikan, dia juga, berasal dari, roh kudus, jadi, memang benar, Tuhan itu, juga, manusia, yang pernah, hidup, sebagai daging, mengenakan tubuh, manusia, tapi, dia bukan berdosa, dia juga, pernah menangis, pernah marah, pernah makan, pernah minum, nah, kelahiran Yesus, di kandang nomba itu, adalah, sebagai manusia, tetapi, bukan seperti manusia biasa, sebagai hasil, dari hubungan, ya, katakanlah, suami dan istri, ini tidak, dia dilahirkan dari, roh kudus, yang kedua, bahwa, namanya juga, sudah dijanjikan, jadi, siapa nama, bayi yang akan dilahirkan oleh, anak darah Maria itu, sudah, dijanjikan, dan, ditentukan siapa namanya, di sini, disebutkan, namanya, diberi dengan nama, Yesus, apa artinya Yesus, ya itu tadi, ayat 21, Yesus adalah, dia yang akan menyelamatkan, umatnya dari dosa, nah, ini yang paling penting, adik-adik, jadi, kalau ada yang bertanya, misalnya, ya, kenapa, Tuhan kalian itu manusia, kenapa, Tuhan, bisa dilahirkan, atau, Tuhan bisa memperanakan, ya, ini yang harus diingat, ya adik-adik, tadi, kelahiran, Misa Yesus sudah dibuatkan, tapi, nanti, kalau kita membaca, Injil Yohanes, misalnya, pasal 3, yang 16, siapa yang tahu, adik-adik, karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini, sehingga, dia mengaruniakan, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya, setiap orang, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan, beroleh hidup yang, kekal, jadi, itulah, tujuan dari, kehadiran Yesus ke dunia ini, yaitu, untuk menyelamatkan kita, semua manusia, kenapa harus diselamatkan, ya, karena kita, saya, adik-adik semua, semua orang tua kita, pokoknya, seluruh manusia di dunia ini, tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang tidak berdosa, semua sudah berdosa, maka, ya, daripada manusia ini binasa, supaya manusia ini tidak binasa oleh karena dosanya, karena Paulus mengatakan, sebab upah dosa adalah, maut, jadi, kalau sudah manusia itu sudah semuanya berdosa, tidak ada lagi yang benar, ya, pastilah mati, oleh karenanya, supaya manusia ini selamat, dari dosanya, maka, Mesias, juru selamat, yaitu, Yesus Kristus itu, turun ke dunia ini, untuk menjadi, juru selamat saya, juru selamat kita, juru selamat orang tua, juru selamat dari, semua manusia, yang berdosa, itulah artinya, Yesus, yaitu, juru selamat, manusia, juru selamat, dunia, supaya kita, diselamatkan, dari dosa kita, supaya kita, tidak mati, atau tidak, binasa, yang kedua, yang ketiga, di adik kami, yaitu, Yesus yang lahir, itu juga disebut dengan, Immanuel, siapa yang tahu, apa artinya Immanuel, Immanuel adalah, Tuhan beserta kita, atau Tuhan bersama kita, atau Tuhan berada di tengah-tengah kita, jadi Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu, seolah-olah tidak berada bersama dengan kita, ini artinya, bahwa Tuhan hadir di, tengah-tengah kita, dia tahu siapa kita, dia mengenal, pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita takutkan, dalam hidup ini, semua kita, adik-adik kami, Tuhan pasti mengenal, pribadi lepas pribadi, sekalipun mungkin, anak-anak kami, berusaha untuk menutupi, apa yang dipikirkannya, apa yang di dalam hatinya, tapi Tuhan tahu, nah itulah artinya, Tuhan itu adalah Immanuel, bersama-sama dengan kita, artinya, dia tahu betul, siapa kita, dia memahami kita, dia mengerti, pikiran kita, pergumulan kita, apa yang sedang kita, khawatirkan dalam hidup ini, oleh karenanya, ini menjadi kepastian bagi kita, anak-anak kami, jangan pernah takut, sebab Yesus yang lahir, itu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan dia adalah Immanuel, yang bersama-sama dengan kita, baik hari kemarin, hari ini, hari esok, dan selama-lamanya, dia akan bersama-sama dengan kita, oleh karena itu adik-adik, mari kita dengan sukacita, memberitakan, kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, dialah Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita semua, dia juga Immanuel, yang senantiasa, hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita, menguatkan kita selalu, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan tentu, senantiasa dalam menjalani hidup kita ini, baik suka dan duka, dia akan menuntun kita, oleh karena itu, bersukacitalah, sebab Yesus itu adalah Tuhan kita, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia adalah, Juru Selamatku, Juru Selamat, anak-anak kami, Juru Selamat kita semua, Juru Selamat dunia, Juru Selamat orang-orang yang percaya kepadanya, Amin, kita berdoa, Terima kasih Tuhan, buat firmanmu, yang telah menyapa kami, di, Minggu Advent yang ketiga ini, bersama-sama dengan anak-anakmu, HKB, anak-anakmu sekolah minggu, HKBP Pondok Lapa, yang selama ini, diajari, dibimbing, oleh guru-guru sekolah minggu, Tuhan, Engkau telah menyapa kami, melalui kebenaran firmanmu, bahwa, kelahiranmu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sudah dinubuatkan, sejak zaman perubah, sejak belum ada kami di dunia ini, Tuhan telah, dinubuatkan kelahirannya, oleh para nabimu, Tuhan, kelahiranmu di tengah-tengah dunia ini, itu adalah karya yang terbesar, sebagai perwujudan dari nubuatan besar, yaitu Tuhan akan melaksanakan satu tugas misi yang sangat besar, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, dari dosa-dosa kami, dari dosa-dosa anak-anakmu sekolah minggu, HKB Pondok Lapa, dari dosa-dosa yang percaya, dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya, Tuhan, kami juga bersuka cita, karena kami diingatkan hari ini, di mana Tuhan adalah juga Immanuel, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, dalam seluruh totalitas hidup kami, ketika kami belajar, ketika kami bermain, ketika kami mengerjakan tugas-tugas kami, ketika kami beribadah, ketika kami di sekolah, ketika kami di rumah masing-masing, apapun aktivitas kami, Tuhan senantiasa hadir bersama-sama kami, Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi, Tuhan mengenal pergumulan kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami takutkan, khawatirkan dalam hidup ini, Tuhan semuanya tahu, oleh karenanya ya Tuhan, jika hari ini kami telah mendengar, bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup itu adalah Immanuel, hati Tuhan akan senantiasa, menyertai kami, memelihara hidup kami, mencukupkan seluruh kebutuhan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat, dalam menjalani hidup kami, terlebih, Tuhan pasti memberikan kami, pengetahuan, kepintaran, dalam mempelajari pelajaran kami setiap hari, mengikuti proses belajar, mengajar di sekolah, maupun di rumah, dalam mengerjakan tugas-tugas setiap hari, Tuhan senantiasa bersama kami, Tuhan tak akan pernah membiarkan kami, sebagai orang-orang percaya kepada-Mu, Tuhan pasti dan senantiasa bersama-sama dengan kami, di hari-hari yang lalu, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, terpuji lah Engkau ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu, menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami, ampuni kami ya Tuhan, atas segala dosa, atas segala kelemahan, atas segala kekurangan, atas ketidakdisiplinan kami, atas ketidakmampuan kami menghargai waktu, atas ketidakmampuan kami bekerja, dan belajar dengan sungguh-sungguh, biarlah hidup kami, semakin diperbarui untuk hari-hari, minggu, dan juga untuk tahun baru, yang sebentar lagi kami akan memasukinya, oleh karenanya ya Tuhan, bersamamulah kami, senantiasa menjalani hari-hari hidup kami, sebab Tuhan adalah Immanuel, yang akan bersama dengan kami, hari yang lalu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, itulah doa kami, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, dan mengucap syukur, Amin. Nah adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan, firman Tuhan, yang diceritakan oleh Amang Pendeta, nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita bisa diskusi di Zoom ya adik-adik ya, oke, sebelum kita mau tutup, kita mau akhiri kebaktian kita, kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Gita Sorga Bergemal, Bang Renat dimulai. Gita Sorga Bergemal, Lahir Raja Mulia, Damai dan Sejahtera, Turun dalam dunia, Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita Sorga Bergemal, lahir Raja Mulia, Sekali lagi ya adik-adik ya, Gita Sorga Bergemal, Lahir Raja Mulia, Damai dan Sejahtera, Turun dalam dunia, Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah, dan bersoraklah serta, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita Sorga Bergemal, lahir Raja Mulia. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firmanmu Bapak, kiranya kau mau pakai firmanmu itu Tuhan, sehingga bisa kami pergunakan buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ber-Zoom Tuhan, kiranya kau memberkati Zoom kami itu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya kau mau sembuhkan mereka Bapak, kau mau urapi Bapak, sehingga mereka dapat sembuh kembali seperti sedia kalah. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapak, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak Tuhan, agar tidak terhalang segala berkat yang akan kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di interaksi Zoom. Daaah, selamat hari minggu. Sampai jumpa ya adik-adik di interaksi Zoom.